Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar Sosialisasi Kota Layak Anak di Balai Ainun selasa 26 September. Sosialisasi Kota Layak Anak bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Melalui pemerintah kota, Taufan merespon kepedulian anak yang ada di Kota Parepare, salah satunya dengan menyediakan tempat bermain anak dan akan membangun paut terpadu. Kami sudah mendapat bantuan dari negara, dikatkan dari depan, itu memberi bantuan, pendanaan untuk membangun paut terpadu. Paut terpadu dengan perkuatan pendidikan kerana perpaduan antara Jepang dan Indonesia. Rizwan Basir, Pare TV, mengabarkan.